Halo, selamat malam, salam jetra, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sebelum kita teruskan video ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan say kepada ramai orang Malam ini saya akan bercakap berbicara tentang satu perkara yang bikin panas Ada orang beritahu saya, memberi satu cabaran kepada saya untuk saya membuat satu senarai Orang paling samsing, pelari paling samsing, dan jahat yang ada di Sabah dan di Milik So, malam ini kita akan saksikan siapakah pelari paling samsing dan paling jahat yang ada di Sabah dan di Malaysia Jom, caaah! Senarai yang pertama, pelari paling samsing dan paling jahat yang ada di Sabah dan yang ada di Malaysia Mesti kamu tunggu-tunggu kan? Kamu tahu siapa? Orang ini, nama dia adalah si pembuang sabah Orang ini sangat jahat, sangat samsing Tugas dia, kenapa dia samsing, kenapa dia jahat Sebab setiap kali larian, dia mesti tugas dia tukang buang sampah, tukang menguturkan laluan Dia ini kan bikin panas Apa yang dia buang? Pembungkus makanan, pembungkus gel Yang paling teruk, dia buang itu pisang Jadi, lebih kurang macam yang di atas pokok lah dia ini Jadi, senarai pertama, nama dia si pembuang sampah Ha, 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 ha Senarai yang kedua, orang yang paling samsing dan paling jahat Melari di Sabah dan di Malaysia Siapa lagi kalau bukan si pembising di water station Nah, bikin panas di orang ini Kau tau kenapa dia jahat? Asal dia sampai di water station Dia ada kerja lain, dia petpot, 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 marah sama orang Dia marah sama air Dia marah sama makanan Dia marah sama kerusi Dia marah sama itu ema Semua pun dia marah Jadi, memang layak lah Dia adalah pen Dia adalah samsing dan jahat Dia adalah pelari yang samsing dan jahat Yang ada di Sabah dan di Malaysia Betul kan tidak? Betul Setujulah Macam betul lah Saudara Yang ketiga Pelari yang samsing dan jahat yang ada di Sabah dan di Malaysia Orang ini paling dia benci perkataan COT Jadi, nama dia pelari samsing dan jahat ini Nama dia si pembenci COT Kamu tau apa sifat orang ini? Dia memang tidak suka kena COT Walaupun dia sudah kena COT Apa dia buat? Dia marah Dia tidak mau naik lori lah Dia tidak mau inilah Macam-macam alasan dia Dia bilang dia tidak boleh kena COT Sebab itu laluan susah lah Air tiada lah Beg dia rusak lah Semua orang punya salah Padahal, salah dia Paling mudah Kau indah cukup latihan Latihan lagi Come back stronger Bilang murang So, menarik kita yang tadi itu adalah Si pembenci COT Samsing di orang itu Betul Marah-marah lagi Yang keempat Kamu dapat tekabah yang keempat Siapa penjahat, pelari, samsing Di Sabah dan di Malaysia yang keempat Mereka adalah samsing Pelari samsing dan jahat Zaman modern Kenapa saya cakap zaman modern Sebab Mereka diberi nama Si penggrem Mereka ini Pelari samsing dan jahat Karena Kalau dia sudah penat lari Dan telepon saja itu grem Dengan alasan Supaya dia turun nanti Di sebelum Wotostation akan datang Tapi Akhirnya kedapatan Bikin malu Dia telepon itu grem Hello grem Walaupun Pindik via laluan dia Dia tetap naik grem Jadi dia memang layak disebut Samsing dan jahat Pelari di Sabah dan di Malaysia Tapi dia harap Dia hanya perlu lari 5 km Itulah buyuk Inman Adil Memang dia di samsing dan jahat lah Kalau begitu Kadang-kadang diorang ini juga Pura-pura tidak tahu Bahwa diorang sudah Buyuk Jadi kita senaraikan mereka sebagai Pelari yang samsing dan jahat Karena suka shortcut Jangan bakal shortcut Kedapatan kau juga itu Nih Bikin malu kau kedapatan Kan Nih Oke Rakan-rakan sekalian Saya telah berjaya Menyahut cabaran anda Cabaran anda adalah Menyenaraikan Pelari yang Paling jahat dan samsing Di Sabah Saya sudah senaraikan 5 Terpulang pada anda Memilih Manakah yang paling samsing Antara 5 itu Tetapi Marilah kita semua Pelari-pelari yang ada di Sabah Di Malaysia Kita berintegriti Melakukan yang terbaik Kalau memang tidak mampu Apa boleh buat Tapi kita Usahakan yang terbaik Jangan Main Buyuk-buyuk Kau tahu Tuhan tahu itu Dia nampak kita semua Saya sayang kamu semua I love you You love me Kita sama-sama love Majulah sukan untuk negara Wacha Selamat menikmati